Oke, Mbak siapa Mbak namanya Mbak? Nata. Mbak Nata ya? Fobianya? Fobia apa? Fobia ayam. Ayam ya? Takutnya itu karena apanya? Bentuk fisik ayangnya. Bentuk fisiknya? Mengerikan atau gimana? Mengerikan. Mengerikan ya? Kalau Mbak Nata punya ini enggak? Hewan yang paling lucu menurut Mbak Nata hewan apa? Anjing-anjing. Anjing. Cuka sama anjing? Cuka. Hipnoterapi kan kurang lebih Mbak Nata sudah tahu ya? Karena dijelasin sama ayah ya kalau manggil? Bapak. Bapak ya? Jadi kan bukannya setam-setam terus tanya-tanya gitu kan enggak ya? Jadi keberhasilan ini murni karena Mbak Nata ngikuti daripada ucapan Mas Rony gitu ya. Jadi kalau nanti Mas Rony ngomong apa ya diikuti aja. Kalau sudah membayangin apa ya ikuti aja. Enggak usah dipikir kemana-mana nanti arahnya enggak usah. Karena ketika kamu pikir kemana-mana justru disitu otak kritismo aktif. Ketika kamu aktif ya sugestinya enggak akan bisa masuk. Paham ya? Paling takut dengan apa Mbak? Ayam. Kalau sudah membayangin ayamnya bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Takut tapi ya? Iya takut. Takut banget ya? Oke. Takut banget? Enggak banget cuman bisa dibayangin. Bisa dibayangin. Dulu sewaktu masih SD itu enggak bisa ngebayangin. Cuman sekarang udah bisa ngebayangin cuman ya masih takut. Masih takut ya? Misalnya saya suruh membayangin bentuknya, terus wujudnya kayak apa, suaranya kayak apa, tekstur bulunya kayak apa gitu bisa ya? Bisa tapi takut. Bisa tapi takut. Tapi bisa? Bisa. Bisa ya? Bisa. Sekarang kalau misalnya lihat gambar atau lihat video ayam berani enggak? Berani. Berani? Berani. Lihat dekat gitu berani? Berani. Enggak ada masalah? Atau jijik atau gimana gitu? Coba kita cek dulu Pak. Youtube dong Pak yang ada gambar ayamnya. Jadi biar ada pembuktian juga. Jadi biar nanti sebelum diterapi sama sudah terapi nanti seperti apa progresnya biar kelihatan gitu. Youtube Pak? Youtube aja enggak apa-apa ya. Ayam gitu kan. Kita cek ke Mbak Nata. Nah itu ada suara ayam. Nah itu mengganggu itu. Mengganggu ya Pak? Mengganggu. Suaranya juga mengganggu juga ya? Suaranya mengganggu. Oke. Jadi enggak cuma bentuknya ya, suaranya pun mengganggu. Oke. Coba. Bunjem Pak. Nah. Ini ada gambar ayam ada. Kayak gini berani? Bisa tapi takut ya. Rasanya apa yang dirasain sekarang? Takut. Enggak enak. Enggak menentang lama-lama. Enggak menentang lama-lama ya. Oke. Kamu pernah merasa hidup paling bahagia enggak? Pernah. Marga kapan? Sebentar. Paling bahagia. Paling bahagia? Kumpul sama keluarga. Kumpul sama keluarga. Keluarga besar main. Keluarga besar main. Itu paling bahagia. Atau ada yang lebih bahagia lagi selain kumpul sama keluarga itu? Kamu bisa fokus kalau buka mata atau tutup mata? Fokus buka. Ini kalau tutup. Enakan mana? Tutup mata atau buka mata? Kayaknya buka sih. Buka aja. Oke. Coba bayangin. Kamu tadi bahagia waktu kumpul sama keluarga besar? Atau ada kebahagiaan lain yang lebih bahagia lagi selain itu? Satu momen atau? Bebas, bebas. Yang penting ada enggak kejadian yang lebih bahagia lagi daripada kumpul sama keluarga tadi? Atau enggak ada? Ada. Ada. Waktu itu hasil dapetin achievement gitu. Kayak ngikutin semacam kegiatan. Terus bisa ngakuin kegiatan itu dengan perfect. Apa itu contohnya? Kegiatan syuting gitu. Syuting kegiatan terus. Di sekolah apa? Di rumah atau apa? Enggak. Kegiatan televisi gitu. Terus bisa. Pernah ikut kegiatan televisi gitu ya? Usia, waktu kapan itu? Umur 12 tahunan. Itu senang banget? Waktu hasilnya direvisi terus timnya bilang agree buat di upload itu senang banget. Senang banget. Senang banget. Kalau tak buat skala antara 0 sampai 10 kebahagiaan tingkat berapa? Itu 10. Tingkat 10 ya? Artinya bahagia banget ya waktu itu ya? Iya. Bahagia banget. Oke sekarang gini. Boleh tutup mata sebentar. Jadi apapun ketika nanti Mbak Nata buka mata, benda apapun yang saya pegang dalam pikiran Mbak Nata, benda itu akan menjadi seperti ayam. Oke ya? Oke. Jadi apapun nanti ketika Mbak Nata buka mata, benda apapun yang saya bawa dalam pikiran Mbak Nata, benda itu akan menjadi seperti ayam. Oke? Hituan ketiga, buka mata dan lihat benda yang saya bawa sudah menjadi seperti ayam. dan itu nyata dalam pikiran Mbak Nata. Oke ya? Munculkan pelan-pelan, hituan ketika nanti. Lihat ya. Munculkan gambar ayamnya itu ya. Satu. Dua. Tiga. Buka mata dan lihat ayamnya ini Mbak. Apa Mbak ini? Ayam. Ayam. Gimana rasanya? Takut? Takut. Takut banget apa takut biasa? Takut banget gak bisa ngajam. Gak sama ini ya. Ini ayamnya besar apa kecil? Besar. Besar ya? Warnanya apa ayamnya? Warnanya merah. Merah, hitam. Merah, hitam. Kalau tak jauh ini, better gak? Lebih baik gak? Beter. Better ya? Kalau kayak gini? Enggak. Enggak. Takutnya kalau tak buat skala antara 0 sampai 10 tingkat berapa sekarang? Kalau gak megang takutnya 6, 7. 6, 7 ya? Kalau megang gak berani? Gak berani. Takutnya apanya nih? Kepalanya. Kepalanya. Oke. Pertama kali ketakutan itu gak inget? Gak inget. Sama sekali gak inget? Sama sekali. Sama sekali gak inget. Yang inget cuma memori-memori takut ayam selama. Digigit atau diapain gak pernah ya? Gak pernah. Oke. Risi ya kayak gini ya? Kayak gini lebih better, lebih enak? Better. Better ya? Oke. Oke. Apanya nih yang kamu takut ternyak gini? Bentuknya. Bentuk ayamnya semuanya. Pokoknya mengerikan bukan makhluk hidup itu. Bukan makhluk hidup ya? Ini kepalanya sebelah mana nih? Kepalanya di situ. Mana? Ini? Ekornya di? Ekornya di situ. Sini? Oke. Gimana rasanya sekarang? Apa itu? Itu ayam. Ayam. Gimana perasaanmu sekarang? Lebih mendingan dari tadi. Lebih mendingan daripada tadi. Kalau suruh pegang berani gak? Berani tapi takut. Berani tapi takut. Coba dong dibiasain gitu. Dirasain tekstur bulunya gitu kan. Oh, aslinya biasa aja gitu. Ya kan? Gak ada yang aneh-aneh juga. Bener gak? Ya kan? Karena yang aneh itu kan yang ada di persepsimu, yang ada di pikiranmu. Betul gak? Tapi ketika sudah kamu pakai kayak gini rasanya gimana? Biasa aja kan? Gak membunuhmu juga, betul. Gak membuat kamu risih juga. Gak membuat kamu gatel juga. Gak ada masalah kan? Gak ada. Gak ada masalah. Berarti gak ada masalah dong dengan ayam dong. Nah sekarang kalau denger suaranya masih... Masih... Ini gak? Masih mengganggu gak? Coba kita cek ya. Ini mendingan ya tadi? Mendingan. Gak ada masalah ya? Masih ada rasa, cuman... Gak ada rasa. Gak semenakutkan di awal. Oh. Nah sekarang kalau kamu mendengar... Ayam bertokok, Gak tahu kenapa dalam pikiranmu itu lucu aja. Dan itu normal karena ya ayam itu ya bunyi seperti ini. Kalau kita kan ngobrol ya. Kalau ini ayam dan semua berjalan menurut semestinya. Jadi gak ada yang bermasalah sebetulnya. Yang bermasalah adalah ketika kamu menyimpulkan sesuatu yang sebetulnya itu tidak ada. Artinya suara ayam pun normal. Satu dua tiga jadi normal. Sekarang ketika denger suara ayam juga udah di normal juga. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Bener gak? Bahkan lucu gitu loh. Gak ada masalah. Bahkan ketika kamu denger suara ayam itu enjoy happy. Karena dia jadi membangunin kamu ketika kamu mau bangun, Mbak. Ya kan? Dan sekarang, Nah ini kamu pegang ayamnya. Gak ada masalah juga gitu loh. Karena gak ada yang menakutkan. Dia bukan hewan berbisa, bukan. Bukan hewan melata, bukan. Bukan hewan yang membuat gatal, bukan. Bahkan, ya bahkan, kalau Mbak Nata mau ngerasain rasa ayamnya, wuh itu luar biasa. Nikmat banget. Mbak Nata pernah makan yang paling enak makan apa? Yang paling enak. Atas makanan. Atas suka mie. Mie? Mie, Indomie gitu ya. Indomie ya. Itu kan rasanya enak ya. Tapi kalau makan ayam, itu enaknya luar biasa. Lebih enak daripada mie tadi, Mbak. Serius? Gak ada ayam gak? Coba gini, coba gini. Kamu kalau sekarang, misalnya makan ayam, berani gak? Nata, Nata gak makan ayam sekaligus. Karena memang takut dan emang gak makan ayam ini. Emang gak makan ayam dari kecil alergi. Alergi? Kenapa? Gatel-gatel. Serius? Sekarang ya, sekarang gak tau kenapa ya. Mulai sekarang dan seterusnya. Ketika kamu sudah memegang ayam ini, dipegang dulu teksturnya. Dipegang dulu gak apa-apa. Teksturnya dipegang, gak ada masalah. Dipegang aja gak apa-apa. Tuh, dipegang terus, dipegang terus, 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 terus. Dan ketika kamu sudah mulai terbiasa, dipegang terus, Mbak, terus. Ketika kamu sudah terbiasa dengan tekstur ayam ini, ya, tanpa kamu sadari hormon, sarap yang ada di dalam dirimu, gak akan bermasalah ketika kamu makan ayam. Terus pegangin terus, biar kulitmu bersahabat dengan ininya ayam, bulunya ayam. Pernah memegang bulunya ayam kan, di kayak surat, nah, coba pegang terus, bayangin kayak itu. Terus, biasain gitu kan, biar kulitmu bersentuhan gitu kan. Dan ketika sudah bersentuhan, hormon, sel yang ada di dalam dirimu itu, dia jadi bersahabat. Artinya gak akan terjadi penolakan ketika kamu makan ayam pun jadi biasa aja. Pokoknya gak tau kenapa, ketika kamu makan ayam, jadi biasa aja dan gak mulai gatal. Coba, sekarang gini, kamu tutup mata sebentar, tutup mata ya. Hitungan ketiga nanti, bayangin di depan kamu ada makanan ayam, bayangin aja. Setelah ketiga, bayangin di depanmu ada ayam. Dan saat saya hitung ketika nanti, ambil ayamnya dan makan pelan-pelan, dan ketika kamu sudah bersahabat dengan ayam, kulitmu sudah berhas, bersahabat, sel-sel yang ada di dalam dirimu bersahabat, maka semua akan menjadi biasa saja. Bahkan nikmatnya sangat luar biasa. Pernah makan indomie kan? Nah, nikmatnya lebih daripada indomie. Setelah ketika nanti, bayangin kamu sedang makan ayam. Oke ya? Oke? Oh, bayangin tarian. Wow. Oke. Oke ya? Jadi, gini deh. Berarti Mbak Nata memang gak makan ayam ya? Karena bayangin tarian. Oh, alah. Oke. Oke, berarti, tapi sama ayamnya gak ada masalah, Mbak ya? Gak ada masalah. Oke, sekarang boleh buka mata deh. Buka mata dulu, dipegang ayamnya lagi. Pekang ayamnya. Ya, karena ketidaktahuan saya, artinya berarti sudah, peketarian sudah lama ya, Pak ya? Berarti gak makan bagian sama sekali. Luar biasa keren ya. Hmm, bantesan. Tapi sekarang, better ya? Gak ada masalah ya? Iya. Selanjutnya, kalau misalnya denger suara ayam kayak gini. Lucu sekarang, jadi lucu banget. Iya kan? Nah, sekarang kamu rusus lagi. Nah, ketika kamu rusus kayak gitu, semuanya mulai bersahabat dengan kamu. Mulai dari kulit, mulai dari respon motorik, respon visual. Semua jadi normal, gak ada masalah. Bahkan, ketika kamu mendengar teriakan ayam, yaitu hal yang wajar. Dan itu kamu tunggu-tunggu. Karena itu menandakan waktu kamu bangun di pagi hari. Jadi gak ada masalah. Oke ya? Sekarang gak ada masalah dengan ayam? Enggak. Dengar suaranya gak ada masalah? Aman. Aman ya? Kalau dulu melihat daging ayam yang sudah matang, itu juga gak berani juga? Berani. Berani kalau udah matang. Oh, matang berani ya. Tapi kalau misalnya masih jalan-jalan gitu, gak berani ya? Dulu gak. Dulu gak berani. Oke. Sekarang gini deh. Sekarang ini ayamnya saya sulap jadi ayam gede gitu kan. Dan karena kamu sudah terbiasa, jadi better, jadi gak ada masalah buat kamu. Satu lagi kayak, jadi gede ayam. Gede banget ya ayam. Gimana nih? Gimana? Seberapa besarnya? Dukur ya mbak. Segitu ya. Gak ada masalah kan? Coba kepalanya pegang sebelah mana kepalanya. Ini kepalanya. Kepalanya itu. Gak ada masalah ya? Enggak. Gak ada masalah. Apanya itu kamu pegang gini-gini? Kakinya. Nah, coba dirasain gitu kan. Enjoy kan? Gak gatul kan? Enggak. Enggak. Enggak mati juga kan? Enggak. Enggak. Kenapa dulu takut kok sekarang berani gitu kan? Iya ya. Iya makanya. Saya juga bingung gitu loh. Iya benar. Iya kan? Nah, gak ada masalah ya dengan ayam ya? Iya. Gak ada masalah? Nah, nanti kita cek pokoknya. Iya, karena semua kamu sudah menyentuh bulunya sudah biasa. Jadi ketika kamu lihat ayam menjadi biasa aja gitu loh. Oke? Oke. Jadi gak perlu pakai collapsing anchor, gak perlu pakai apa-apa. Cuman pakainya aja. Jadi sederhana untuk phobia. Oke. 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 Nanti ketika pulang dari sini nanti ada, kayaknya ada ayam di luar. Nanti untuk mencoba respon Mbak Nata gitu ya. Tapi sederhana, sekarang udah gak ada masalah nih? Dari video enggak. Dari video enggak ada? Enggak. Sekarang ini ayam beneran. Satu, dua, tiga. Ayam beneran. Puss. Ayam beneran nih. Iya. Enggak, ini enggak ada. Apa? Ini enggak takut. Enggak takut kan? Apa ini? Ayam. Ayam. Enggak takut? Enggak. Enggak takut kan? Enggak. Kenapa dulu takut sama ayam? Enggak tahu juga? Enggak tahu. Sekarang udah berani aja lah ya. Iya. Bahkan ketika dipegang itu juga berani juga kan? Iya, berani. Berani. Enggak ada masalah ya? Iya. Oke. Serius? Serius. Jadi kita coba tanya sama bapak ibunya. Ngomong ada di sini nih. Nah, ini pak. Monggo pak. Nah. Jadi, dulu apa yang dirasain atau yang dirasain sama Mbak Nata? Iya. Jadi, makasih banyak Mas Rony. Ada bapak sama ibu ya? Iya. Iya, jadi itu Nata itu memang fobia ayamnya dari kecil. Jadi, kalau misalnya di mobil gitu ya. Di mobil, dia lagi duduk di sebelah kiri. Itu ada ayam di sebelah kiri. Itu duduknya tuh indah. Ya. Indah sampai sebegitunya. Kalau misalnya berhenti pas di samping. Kadang-kadang kan kalau di pasar itu kan ada bawa apa itu? Ayam-ayam. Bawa ayam-ayam di dalam mobil gitu. Kalau misalnya di lampu merah itu, di samping-sampingan, wah itu udah dramatis ininya. Itu sempat pintu mobil sampai rusak. Sampai dia nggak sadar. Dulu kalau nggak salah sempat diterapi sama bapak juga ya? Karena bapak juga termasuk salah satu alumni di Conte Salus juga pernah diterapi juga. Pernah. Sampai setahap ini? Dulu pakenya pakai teknik Swiss Pattern, Pak. Jadi waktu itu sempat sampai di tahap seperti ini. Cuma mungkin belum sampai sedetil ini. Kalau di sini tadi saya lihat ada tes untuk ininya ya. Untuk yang ayam besarnya. Waktu itu cuma ganti tes begitu emosinya. Di tes lah ya. Belum sampai ke feature facing. Belum sampai ke feature facing. Ini sebenarnya penyayang semua hewan. Anjing, kucing semua. Dari kecil. Anehnya sama ayam itu nggak ada. Menurut kami kan, kayak kami nggak pernah nakut-nakutin juga. Nggak pernah yang kalau dulu, ayo kalau nggak makan, ntar kamu dimakan di patok ayam loh. Nggak pernah kami takut-takutin kayak gitu. Karena kan basically emang kami penyayang binatang semua. Makanya akhirnya kami nggak ini, nggak takut sama binatang. Kok anehnya sama ayam ini takut. Itu yang saya juga bingung kenapa dia sampai sedramatis itu sama ayam. Tadi lihat ya Bu, yang terapinya juga nggak begitu lama juga. Dan saya juga nggak pakai prosedur ini juga nggak pakai juga. Ya kan, nggak pakai induksi, nggak pakai induksi. Jadi ketika saya tanya Mbak Nata, nyaman buka mata atau tutup mata? Ternyata buka mata ya sudah, saya lanjut aja gitu kan. Nggak perlu saya arahkan untuk tutup mata atau apa. Memang untuk membuat bayangan atau apa, tadi ada beberapa yang harus tutup mata juga. Karena untuk membuat biar lebih fokusnya lebih tertata ya. Cuma kan secara prosesnya tadi Pak Mahameru lihat sesimpel ini. Dan sudah kita tes juga kalau misalnya lihat ayam kayak gini Mbak. Ini kan ada ayam nih Mbak. Gimana perasaannya? Lucu ayam. Lucu kan? Nggak ada masalah ya. Nah kayak gitu Pak. Jadi itu tadi proses terapinya. Oke ya, seperti itu ya Pak Mahameru ya. Pak Mahameru dari mana Pak aslinya Pak? Saya dari Jogja. Dari Jogja ya. Yuk micnya dikasih Mbak. Ini Mbak, oke. Oke, dipakai lagi nggak apa-apa Mbak. Oke. Nah sekarang apa yang dirasain sekarang Mbak? Jauh lebih enakan ya? Jauh, ya. Jauh lebih enakan? Dicapitin ya Mbak? Capitin. Jauh lebih enakan ya? Artinya ketika mendengar suara ayam pun nggak ada masalah ya? Kita cek lagi coba. Ini ada suara ayam. Dan ada... Lucu. Lucu ya? Kalau kemarin gimana rasanya? Ganggu, ngeri. Ganggu, ngeri ya? Sekarang lucu ya? Iya. Oke. Oke, sekarang cerita dong. Pengalamannya saat terapi tadi ya Pak? Ngobrol coba. Ini saya ambil lebih deket lagi. Setelah terapi, sebelum terapi sama susah terapi, rasanya gimana? Sebelum... Ngadep kamera sini. Sebelum pastinya takut. Tadi mulai kan juga ada suara ayam tadi depan. Nah itu keganggu waktu masuk juga ada beberapa kali suara ayam itu juga mengganggu. Dan yaudah takut. Cuma itu tadi dengar itu habis terapi, ya itu lucu sih selainnya. Lucu ya? Terapinya menyenangkan atau menakutkan Mbak suasana terapinya? Tadi awal waktu datang tuh takut, takut banget. Takut sama Mas Roninya? Takutnya kenapa Mbak? Serem gitu gimana? Iya takut gak pernah di, kayak gini kan, kayak terapi, kayak gitu gak pernah. Jadi takutnya kayak dibuat tidur lah, terus segala macem, terus mengerikan, segala macem. Cuma tadi, oh, segini aja gitu. Jadi kayak, ya senang sih, senang gak ada yang mengerikan. Jadi enjoy aja. Enjoy. Kayak ngobrol. Dan cepet banget ya. Cepet. Gak pake tidur-tiduran kan? Iya, gak pake. Gak pake tangan lengket, apa-apa, segala macem gak pake ya? Enggak. Nah, pesan untuk temen-temen nih Mbak, yang mungkin sama kayak Mbak Nata juga di luar sana, pesannya apa nih? Yang fobia-fobia di luar sana apa, pesannya? Fobianya, pesannya ya, pertama terima, Mbak, kalau misalnya takut kayak gitu, terima dulu kalau itu ada. Dan ya, berusaha untuk coba menyembuhkan itu, seorang datang kesini. Kesini gak harus kesini juga lah. Pokoknya keimoterapi lah ya. Tapi kalau mau datang kesini juga gak apa-apa juga. Nah, ini, kronidlaset. Nah, ini. Oke ya. Ya, mungkin itu ya dari Mbak Nata, tadi proses terapinya sudah selesai. Dan sama, diantar sama keluarga, sama Pak Mahamero dan sama Ibu juga. Oke ya? Ya, oke. Siap. Oke ya, jadi teman-teman, kurang lebih terapinya seperti itu. Dan apabila nanti Mbak Nata gak keberatan, proses terapi ini akan saya post di Youtube. Gak keberatan ya? Enggak. Gak keberatan. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat Mbak Nata ya. Siapa tahu ada teman-teman yang mengalami fobia-fobia serupa kepada Mbak Nata karena berkat lihat video ini. Nah, ini karena Mbak Nata mengizinkan. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang tidak terputus buat Mbak Nata. Dan teman-teman ketika melihat ini, ketika teman-teman juga bermasalah seperti ini, silahkan datang ke terapi-terapi terdekat yang Anda percaya. Kalau Jogja, silahkan datang ke Pak Mahamero ya. Salah satu alumni kita, Hipnotis Halus juga. Dan mungkin next akan menjadi trainer daripada Hipnotis Halus juga. Oke, bersama saya Ronny Delacena dan Mbak siapa Mbak? Nata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax